Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek. Ini ada kasus korupsi pembangunan jalan di Tebow. Tim Tabur amankan DPO terkait terpidana korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Tebow. Tuh dulu pengen tau siapa orangnya, ini dia pantauan Bang Jek. Terpidana bernama Musasi Pangeran Betara, diamankan dari persembunyian di Kelorahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 10 Januari 2023. Musasi menjadi DPO terkait kasus korupsi pekerjaan paket pengaspalan jalan tahun anggaran 2013-2015 dengan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan putusan pengadilan tinggi Jambi yang menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi, dengan menjatuhkan hukuman terpidana Musasi Pangeran Betara, 5 tahun penjara, dan pidana denda 200 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan. Kasintel Kejati Jambi Jufri menyampaikan, pada tahun 2021 terdakwa Musasi pernah ditangkap untuk jalani persidangan di Jambi, namun tersangka tidak kooperatif 2 kali DPO. Ketika penyidikan tersangka sudah 2 kali melarikan diri, dan saat diamankan sempat melakukan perlawanan diri dan dari pihak keluarga. Di mana terpidana ini sangat tidak kooperatif, 2 kali jadi DPO ketika penyidikan juga tidak kooperatif, juga melarikan diri dan kita tangkap ketika itu di Pondok Angon, di Jakarta, Depok. Kemudian diteruskan penyidikan oleh teman-teman dari Kejati Tebul, di Limpangan Pengadilan, kemudian DPO lagi. Dan akhirnya tadi malam bisa diamankan, namun kita mendapat perlawanan dari dokter pidana dan keluarganya. Iqbal, JAK TV, melaporkan.